Terpengaruh film porno seorang pelajar kelas 2, sebuah SMP di Taman Sidoarjo, Jawa Timur, nekat memperkosa gadis di bawah umur. Tidak hanya diperkosa, korban juga sempat dianiaya pelaku yang menyebabkan korban shock dan dirawat medis di rumah sakit. Diharapkan orang tua lebih waspada pada anak-anak yang kerap aktif di media sosialnya. Seperti yang terjadi pada siswa SMP kelas 2 di wilayah Sidoarjo, nekat memperkosa dan menganiaya gadis di bawah umur yang masih teman sekolahnya sendiri. Pemerkosaan terjadi di Taman Sidoarjo. Aksi nekatnya dilakukan karena terpengaruh film porno di media sosial. Saat ini korban shock dan terpaksa dirawat DRSUD Sidoarjo. Sementara pelaku masih di bawah umur diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Itu pengaruh daripada film-film video porno. Video porno pengaruh dari itu, kemudian melakukan pelihat korban, kemudian ya terjadilah hal tersebut. Luka di kepala ya, penganiayaan. Kemudian juga kita ada di luka robek. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, Ainyus melaporkan. Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat, usai pemimpin yang memperkosa 12 santriwati. Kasus ini masih bergulir di persidangan, di mana sejumlah saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan. Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Pesantren ini resmi ditutup, usai pemimpinnya Heri Wirjawan memperkosa 12 santriwati, di mana 8 orang di antaranya hamil dan melahirkan. Usai pesantren ditutup, pihak Kementerian Agama langsung memulangkan seluruh santri ke daerah asal masing-masing dan membantu mereka mencarikan sekolah baru. Kemudian yang di Antapani, itu pimpinannya HW juga sebagai oknopulasi anseksual yang hari ini sekarang viral. Tapi semenjak kejadian tersebut dan ditangani oleh kepolisian, kita bersama-sama dengan polisi, kemudian Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Agama, untuk langsung menutup kegiatan tersebut di oknopulasi santren Antapani, di Kementerian Agama. Sementara itu, kasus ini tengah bergulir di pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari dakwaan Jaksa, terdakwa Heri Wirjawan diketahui melakukan aksi bejatnya sejak 2016 terhadap 12 santriwati. Heri kerap meminta para korban agar patuh kepada guru dan berjanji akan memberi sekolah gratis. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan. Petugas membebarkan kerumunan dan menderek kendaraan pelanggar PPKM level 2 di Ibu Kota selengkapnya kami hadirkan usai jadwal berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!